Intro Hai di hari Jumat kemarin tuh kita ada jadwal registrasi nah di registration day itu kita juga ada orientation khusus International Student Exchange bukan dari Indonesia aja tapi juga ada beberapa temen dari China, dari Jerman, dan dari beberapa negara lainnya seperti US nah disana setelah kita menyelesaikan beberapa berkas untuk dikumpulkan ke administration room kita bisa dapat student ID card nah student ID card itu bisa kita gunakan saat kita menggunakan transportasi umum, mau ke kota dan kita bisa pakai student ID card itu untuk buka gate dormitory dan bisa dipakai untuk beli-beli di family mart gitu nah on that day so sorry nanti kita akan tunjukin beberapa videonya tapi gak semua tempat bisa kita videoin bukan karena kita gak bisa buka kamera tapi memang waktu itu kita gak sempat untuk ngerekam satu-satu kita harus memastikan semua berkas sudah siap dan tinggal dikasih ke ofisernya aja let's see hai hari ini kita lagi mau registration tanggal 6 September 2019 jadi untuk semua mahasiswa baru maupun lama di semua semester itu harus registration day dulu eh harus registration dulu gitu ini teman-teman kita sama-sama exchange jadi namanya di student center sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton